Tingginya permintaan daging satu hari menjelang dan di hari pertama puasa membuat pedagang memanfaatkan kondisi untuk menaikkan harga. Saat ini harga daging sapi di pasar tradisional kota Bangku mencapai Rp180.000 per kilogram. Sarmin, salah seorang di antara pedagang daging, beralasan kenaikan harga karena melonjaknya permintaan daging, sementara stok daging terbatas. Melonjak karena barang gak ada. Berapa harga ini sampai? Harga yang terakhir karena motong kecil, orang Pak percaya ya, itu Rp180.000. Rp180.000. Itu karena barang gak ada, kemudian memanfaatkan terpaksa. Tingginya permintaan warga membuat peternak juga ikut memanfaatkan momen ini. Menurut Sarmin, pedagang saat ini harus membeli mahal sapi potong dari peternak. Pasalnya mereka juga memanfaatkan momen ini. Luti Dayat, Jampi TV